Sebagai hari pertama kita melakukan penghitungan suara di tanggal 14 Februari 2024 ketika KPPS melakukan pelayanan hari H pemutahan suara dan kemudian menghitung di TPS kita sudah melakukan publikasi di Sirekap sebagai alat bantu yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu sistem layanan seperti sistem-sistem layanan yang lain seperti SIPOL, sistem informasi partai politik, sistem informasi data pemilih Sidali lalu kemudian SILON, sistem informasi pencalonan maka Sirekap juga kita siapkan sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, hasil tapi sekali lagi alat bantu bukan hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara maka Sirekap hari ini per tanggal 17 Februari 2024 pukul 12.00 sudah dapat menayangkan 64,8% dari jumlah total TPS kita 823.236 TPS yaitu sebanyak 533.435 TPS untuk ditayangkan pemilu presiden dan wakil presiden untuk pemilu DPR RI dari seluruh total TPS tadi sudah dapat ditayangkan 48,94% yaitu sebanyak 402.911 TPS tapi untuk pemilu DPRD mau provinsi, kabupaten, kota dan DPD bisa dicek di masing-masing provinsi nah untuk masyarakat umum tidak perlu datang ke KPU silahkan ngecek mandiri di pemilu2024.kpu.go.id nah walaupun banyak upaya serangan, gangguan terhadap Sirekap dan masih juga banyak kekeliruan secara teknis penginputan di lapangan karena Sirekap ini digunakan di 1,6 juta akun KPPS kita seluruh Indonesia tentu namun terlihat di sistem sendiri karena secara terbuka akuntabel bisa dilihat tidak hanya berupa pie chart, diagram lingkaran tapi juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan image C1 planonya maka kami merasa ini tentu harus terus menerus diperbaiki langkah-langkah mitigasinya dan harus terus menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan oleh karenanya sebagai bentuk pengawasan sebagai bentuk atensi, sebagai bentuk masukan dari publik tentu akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU sampai sejauh ini, sampai dengan jam 12 siang dari data yang lengkap yang kami terima sebanyak 533-435 TPS yang sudah saya sebutkan tadi kami masih punya PR perbaikan di 0,32% data untuk PPWP untuk Presiden dan Wakil Presiden yaitu di 1.700 TPS dari 533-435 TPS tadi untuk DPR RI sebanyak 1,85% yaitu tersebar di tadi 402911 TPS yaitu di 7473 TPS sekali lagi ada penginputan yang dilakukan oleh KPPS yang perlu diperbaiki ketidaksesuaiannya yang tampilannya berupa table di pemilu DPR RI untuk Presiden itu tampilannya berupa pie chart tadi nah Bapak Ibu sekalian sekali lagi si rekap alat bantu yang menentukan dan ini sekali lagi Bapak Ibu perlu juga kiranya partisipasi masyarakat adalah bentuk tahapan rekap titulasi secara berjenjang yang dilakukan melalui pleno terbuka pada tingkatan PPK yaitu petugas kami di tingkatan kecamatan yang sudah dimulai 1 hari sejak dilakukan hari H pemutan suara yaitu tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret di PPLN di luar negeri dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari untuk Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret Provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret dan nanti di tingkat nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret rekapitulasi berjenjang inilah yang merupakan hasil resmi yang akan diumumkan dan ditetapkan maaf, ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Terima kasih Terima kasih